Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas tentang Biografi Gusbah atau Iyei Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Yang lebih dikenal dengan Gusbah Beliau lahir di tanggal 29 September 1970 Beliau merupakan ulama atau ulama atau NU Yang berasal dari Rembang Ia dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran Beliau merupakan salah satu murid dari ulama harismatik Yaitu Iyei Haji Maimun Zubair Gusbah merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran Dan juga pengasuh pondok pesantren Tafidul Quran LP3IA Iyei Haji Nur Salim Al-Hafid dari Narukan Keragan Rembang Iyei Nur Salim merupakan murid dari Iyei Haji Arwani Kudus Dan Iyei Abdullah Salam Kajen Mergoyoso Bati Jawa Tengah Nasabnya bersambung kepada para ulama besar Bersama Iyei Nur Salim Iyei Haji Hamim Jazuli atau Gusmi Memulai gerakan Jantiko atau Jamaah Antikoler Yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling Jantiko kemudian berganti Mantab Majelis Nawaitu Topo Broto Lalu berubah menjadi Zikrul Gofilin Kadang ketiganya disebut bersamaan Jantiko Mantab dan Zikrul Gofilin Dari silsilah keluarga ayah Gusbahak merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran Sedangkan dari silsilah keluarga ibu Gusbahak menjadi bagian dari keluarga besar ulama lasem Dari Bani Mbah Abdurrahman Mbah Saiban atau Mbah Sambu Setelah menyelesaikan pendidikannya di sarang Gusbahak menikah dengan seorang anak kiai yang bernama Ning Winda Pilihan pamannya dari keluarga pondok pesanten Sidogiri Basurwan Jawa Timur Ada cerita menarik dengan pernikahan beliau Jadi sebelum lamaran Gusbahak menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor Melainkan kehidupan yang sangat sederhana Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut Tentu maksud beliau agar orang tuanya tidak kecewa di kemudian hari Namun mertuanya hanya tersenyum dan mertuanya hanya mengatakan Dalam bahasa Indonesianya sama saja dengan saya Kesederhanaan Gusbahak dibuktikan saat beliau berangkat ke pondok pesantren Sidogiri Untuk melangsungkan upacara akan nikah yang telah ditentukan waktunya Gusbahak berangkat sendiri ke Pasuruan dengan penumpang bus kelas ekonomi Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan Namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil Setelah menikah Gusbahak mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya Gusbahak menetap di Yogyakarta Selama di Yogyakarta beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecilnya Semenjak Gusbahak menetap di Yogyakarta Banyak santri-santri beliau di Karangbangu yang berasa kehilangan Hingga pada akhirnya mereka menyusul Gusbahak ke Yogyakarta Dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau Tidak ada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau Ada sekitar lima atau tujuh santri Mutahhorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut ke Yogyakarta Saat di Yogyakarta inilah kemudian banyak masyarakat sekitar rumah Gusbahak Yang akhirnya minta ikut mengaji kepada beliau Gusbahak kecil dididik belajar dan menghafalkan Al-Quran secara langsung oleh ayahnya Dengan menggunakan metode tajwid dan maharijul huruf secara disiplin Hal ini sesuai dengan karakteristik yang diajarkan oleh guru ayahnya Yaitu Kiai Haji Arwani Kudus Kedisiplina tersebut membuat Gusbahak di usianya yang masih muda Mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz beserta kiroahnya Menginjak usia remaja Ayahnya menitipkan Gusbahak untuk mondok dan berkhidmah kepada Pondok Al-Anwar tepat berada di sekitar 10 km arah timur dari rumahnya Di pondok pesantren Al-Anwar inilah Keilmuan Gusbahak mulai menonjol seperti ilmu hadis, fikih, dan tafsir Dalam ilmu hadis, Gusbahak mampu menghatamkan hafalan sahih muslim Lengkap dengan matan, rawi, dan sanatnya Selain sahih muslim, beliau juga menghatamkan dan hafal isi kitab Fathul Mu'ain dan kitab-kitab gramatika bahasa Arab Seperti Imriti dan Alfia Ibn Malik Bahkan menurut sebuah cerita Dengan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh Gusbahak Menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar Yang memegang rekor hafalan terbanyak Selain itu, menurut cerita lain juga menyebutkan bahwa Ketika akan mengadakan forum musyawarah atau basul masahil Di pondok banyak teman-teman Gusbahak yang menolak Kalau Gusbahak untuk ikut dalam forum tersebut Sebab beliau dianggap tidak berada pada level santri pada umumnya Karena kedalaman ilmu, keluasan wawasan, dan banyaknya hafalan yang dimiliki oleh beliau Maka atas dasar kedalaman keilmuan yang dimiliki Gusbahak Hal ini yang kemudian membuat Gusbahak Diberi kepercayaan untuk menjadi Ro'is Fathul Mu'in dan ketua ma'arif di jajaran kepemurusan pesantren Al-Anwar Selain menonjol dengan keilmuannya Beliau juga merupakan sosok santri yang dekat dengan kiainya Dalam berbagai kesempatan Beliau sering mendampingi guru beliau Seikhonaki Haji Maimun Zuber Untuk berbagai keperluan Mulai dari sekedar berbijang santai Hingga urusan mencari takbir atau menerima tamu-tamu ulama besar Yang berkunjung ke Al-Anwar Hingga beliau dijuluki sebagai santri kesayangan Seikhonaki Haji Maimun Zuber Dalam sebuah cerita Beliau pernah dipanggil untuk mencarikan takbir Tentang suatu persoalan oleh Seikhona Karena saking cepatnya takbir itu ditemukan Tanpa membuka dahulu referensi kitab yang dimaksud Hingga Seikhona pun terharu dan berkata Iohak kue pancan cerdas tenan Dalam bahasa Indonesia Betul hak kamu memang benar-benar cerdas Usbahak juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Seikhona Saat memberikan Maw Aizoh Di sebuah kesempatan tentang profil santri ideal Santri tenan Iku yokoyok bahak iki Bahasa Indonesia Santri yang sebenarnya itu ya seperti Gusbahak itu Begitu kurang lebih Ngendikan Seikhona Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya